assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di makin sehat channel bagi teman-teman yang baru masuk di channel YouTube ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis dan nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika ada video baru yang kami upload jika kalian suka sama video ini kalian bisa klik tombol like-nya dan kalian share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya nah di video kali ini aku membagiin tips ke kalian semua tentang bagaimana cara membuat ramuan herbal atau obat alami untuk mengatasi penyakit jantung tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu apa itu penyakit jantung penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan beberapa jenis penyakit jantung antara lain penyakit jantung koroner merupakan suatu penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pengguluh darah di jantung yang kedua penyakit jantung bawaan merupakan salah saat masa salah satu masalah pada jantung yang ditemukan sejak bayi yang paling umum ditemukan adalah kebocoran ketub jantung untuk yang ketiga infeksi jantung atau endokarditis merupakan suatu infeksi pada lapisan jantung yang keempat gagal jantung merupakan suatu kegagalan otot jantung untuk menompakan darah secara memadai ke seluruh tubuh dan untuk yang terakhir aritmia merupakan suatu gangguan irama jantung yang menyebabkan denyut jantung tidak normal langsung saja ya kita ke bahan yang kita butuhkan untuk bahannya sangat mudah sekali kalian tinggal siapkan daun sirsak nah disini aku siapkan 5 kalian bisa gunain 5 sampai 8 daun sirsak tapi sebelum itu apa sih manfaat dari daun sirsak ini untuk mengatasi penyakit jantung daun sirsak mengandung kalium tinggi yang dapat membantu menurunkan tekanan darah secara signifikan bagi penderita hipertensi pengobatan herbal ini dengan cara merebus daun sirsak merupakan langkah yang efektif untuk mengurangi serangan jantung resiko atherosclerosis atau radang pembuluh darah dan stroke nah langsung saja kita ke cara pembuatannya ya cara pembuatannya sangat mudah sekali langkah pertama kalian bisa petik 5-8 daun sirsak kemudian kalian cuci bersih agar bakteri yang ada di dalam atau di permukaan daun sirsak ini hilang kemudian setelah kalian cuci bersih kalian bisa rebus daun sirsak ini dengan satu gelas air dan bisa kalian tunggu sampai airnya berubah menjadi warna kecoklatan dan sedikit gelap disini aku sudah siapkan air rebusan dari daun sirsak tadi hasilnya seperti ini ya warnanya gelap kecoklatan dan bisa langsung kalian konsumsi selagi air ini masih dalam keadaan hangat dan untuk hasil yang maksimal kalian bisa rutinkan minum ramuan ini satu kali dalam satu hari mudah sekalikan caranya kalian bisa langsung praktekkan pembuatan ramuan herbal ini di rumah kalian karena banyak sangat sederhana awami dan sangat mudah untuk kalian jumpai selamat mencoba ya semoga kalian berhasil sekian dulu video kali ini semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua thanks for watching and see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati